Mario dan Disatrio tetap tidak mengenakan kemeja putih dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan David Uzura. Padahal dalam sidang persebelumnya, Jaksa sempat meminta Mario mengenakan kemeja putih. Mario datang ke persidangan pengadilan negeri Jakarta Selatan hari Selasa ini dengan mengenakan kemeja berwarna biru donker dan celana hitam. Pada persidangan pekan lalu, Mario mengenakan batik sehingga Jaksa memintanya memakai kemeja putih dan celana hitam saat mengikuti sidang berikutnya. Hal itu disampaikan Jaksa setelah Majelis Saki menutup persidangan. Saat itu Mario Dandi membalas dengan angkukan. Namun memang dalam tata cara berpakaian, terdakwa dalam persidangan menurut KUHAP belum atau tidak diatur secara spesifik. Pengaturan pakaian hanya ditujukan bagi Hakim Jaksa, Penasihat Hukum, dan Panitra. Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofian Syah mengatakan, Jaksa hanya ingin menyeragamkan pakaian Mario dengan terdakwa Sian Lukas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.